Assalamualaikum halo semuanya kali ini saya akan menampilkan video tentang DC2DC Boost Converter dengan menggunakan PWM dari Arduino Uno rangkaian converter dan juga program Arduino saya coba dengan yang paling sederhana silahkan disimak langkah-langkah pembuatannya pada proyek ini saya ingin menaikkan tegangan dari sekitar 7V ke 12V hingga 18V dengan arus hingga 5A maka saya memerlukan step up atau boost converter rangkaian dasar dari boost converter seperti ini saya gunakan Arduino Uno sebagai pembangkit PWM agar lebih mudah untuk dikembangkan selanjutnya menentukan parameter yang diperlukan yaitu frekuensi pembawa terlebih dahulu karena nilai induktor dan kapasitor tergantung dari ini pada Arduino Uno saya akan gunakan timer 0 pada set up terlebih dahulu diinisialisasi register TCCR0A, TCCR0B, OCR0A dan aktifkan juga pin output ini adalah untuk menentukan mode yaitu fast PWM, pin 6 atau OC0A sebagai output PWM, clear on compare match kemudian clock dipilih tanpa pre-scaler sehingga frekuensi adalah 16MHz per 256 atau 62,5 kHz pada void loop belum ada program apapun ketika program ini di upload ke Uno kita dapatkan 62,5 kHz dan 50% duty cycle nilai yang sama juga jika diukur dengan digital multimeter sudah cocok dengan perhitungan selanjutnya mencari nilai L dan C untuk mencari nilai L dan C saya gunakan online kalkulator dengan menggunakan keyword Boost Converter Calculator kemudian saya pilih DIY DC to DC Boost Calculator dari Adafruit seperti ini tampilannya selanjutnya isikan nilai-nilai yang diharapkan yaitu untuk frekuensi 625,5 kHz tegangan input minimum adalah 6V tegangan input maksimum 8V tegangan output minimum 12V tegangan output maksimum 18V arus 5A dan tegangan ripple saya isi setengah ampere karena saat ini saya tidak memerlukan ripple yang kecil kemudian klik calculate hasilnya adalah sebagai berikut duty cycle dari 33% hingga 66% induktor yang diperlukan minimum adalah 3,16 µH peak inductor current sebesar 22,5A jadi besar kawat harus dipilih yang mencukupi untuk arus sebesar ini kemudian kapasitor minimum 160 µF dan terakhir adalah rating yang diperlukan untuk memilih dioda jadi L dan C akan saya pakai dengan nilai yang lebih besar induktor saya coba buat menggunakan toroid bekas dan tanpa spesifikasi yang jelas saya coba dengan 10 lilit kawat 1,5 mm menghasilkan nilai induktansi sekitar 1100 µH lebih besar dari perhitungan tadi jadi akan saya pakai pada rangkaian kapasitor yang akan saya pakai 220 µF kemudian rangkaian dasar bus converter tadi saya lengkapi menjadi seperti ini MOSFET yang akan dipakai adalah IRL Z44N yang merupakan logik MOSFET agar dapat bekerja pada level TTL rangkaian feedback merupakan voltage divider sehingga input A1 adalah 1 per 5 tegangan output kemudian ditambahkan potensiometer untuk preset tegangan dan dihubungkan ke analog input A0 program lengkapnya sebagai berikut VFB-IN terhubung ke pembagi tegangan output converter POT-IN merupakan tegangan reference dari potensiometer PWM-OUT merupakan sinyal PWM yang terhubung ke MOSFET selanjutnya pada setup ditambahkan inisialisasi timer 0 dan pada loop adalah program untuk regulasi tegangan output bagian ini mendefinisikan timer 0 bekerja pada mode 3 dan hanya memakai port PWM OC0A yang akan low ketika compare match 2 bit ini untuk memilih fast PWM clock dipilih tanpa pre-scaler agar tercapai 62,5 kHz dan OCR0A diisi nilai 84 atau 33% duty cycle di program utama pada OCR0A dilakukan pembatasan duty cycle antara 84 atau 33% hingga 168 atau 66% selanjutnya pembacaan input analog karena pembacaan ADC adalah 10 bit maka nilai ini diubah menjadi 8 bit dan sekaligus dipetakan pada nilai duty cycle minimum dan maksimum terakhir adalah pengkodean untuk regulasi tegangan peregulasian terjadi ketika terdapat beda tegangan antareference dan feedback yang disebabkan karena reference diubah atau karena perubahan beban pada output regulasi dilakukan dengan mengubah duty cycle yaitu merubah nilai OCR0A OCR0A dikurangi untuk menurunkan tegangan dan ditambah untuk menaikkan tegangan sekarang rangkaian saya coba tanpa menggunakan beban pada saat reference minimum tegangan 11,93V dan duty cycle pada 35% kemudian saya coba pada maksimum tegangan output 17,86V dan duty cycle 58% hasilnya tidak terlalu jauh dengan perhitungan dari boost converter kalkulator yaitu 33% pada 12V dan 66% pada 18V sekarang saya coba merubah tegangan inputnya tegangan output ikut naik ketika inputnya dinaikkan karena duty cycle sudah mencapai minimum ketika tegangan diturunkan tegangan output tetap 12V dan duty cycle membesar untuk menaikkan tegangan kemudian saya beri beban resitif pada arus beban 1A tegangan tetap di 12V tetapi duty cycle membesar menjadi 49% pada arus 1,5A tegangan masih tetap dan duty cycle menjadi 52% pada arus 1,8A tegangan 12V duty cycle 53% pengukuran arus hanya sampai disini karena kemampuan power supply sudah hampir maksimum dengan demikian kesimpulan pada percobaan ini adalah pembangkitan PWM dan regulasi tegangan dengan Arduino Uno dapat dilakukan dan hasil perhitungan dengan menggunakan boost converter kalkulator cukup mendekati dengan kenyataan sampai disini video ini semoga bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh